hai 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 Halo sahabat kesempatan ini minggu ini tidak terlalu sibuk ya kedua sepakbolanya karena saya hanya memprediksi Liga Indonesia dan Liga Inggris kenapa karena ya itu liga Spanyol sama Liga Italinya libur di minggu ini karena tidak ada g-champion juga libur itu mereka karena ada pertandingan di Copa del Rey dan juga Copa Italia antara Liga Inggris terus berjalan pada kesempatan ini saya gunakan untuk memprediksi karena masih ada waktu saya saya pergunakan untuk memprediksi juara Liga Italia ataupun Copa Itali eh Copa Itali Scudetto ya maksud saya Scudetto bukan solo Copa saya belum prediksi siapakah yang akan meraih Scudetto musim ini di 2001-2022 ya juara bertahannya kemarin Inter Milan sekarang siapakah yang akan menjadi juara seri A Liga Italia 2022 nanti berarti jadi mari kita simak videonya berikut ini pembahasan yang bersama saya nah dari dari 20 itu dari 20 kebawahnya ada salernya tanah ke-20 Genoa ke-19 Tagliari ke-18 Spezia ke-17 Penegia ke-16 Udinese ke-15 Sampdoria ke-14 itu peringkat di sementara di Liga Italia 13 Torino 12 Sassuolo 11 Perona 10 Bologna seperti biasa saya hanya memprediksi seperti kemarin di Liga Inggris sama Liga Indonesia saya memprediksi yang mungkin itu 1-10 saja ya tidak memprediksi yang ke-20 diprediksi juara akan enggak nah ini kemungkinannya adalah dari walaupun walaupun ini ke-10 ke-9 itu juga udah-udah agak nggak mungkin menurut saya ya karena sudah banyak kekalahannya kayak bolonya ini ke-10 bolonya ke-10 itu 7 kali kekalahan yang di atas 7 kali di atas 5 kali kalah menurut saya nggak akan juara ya menurut saya tidak akan juara itu menurut saya lebih 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 mudah memprediksi Liga Itali daripada Liga Inggris karena Liga Inggris atau Liga Indonesia tuh belibetnya banyak sekali kandidatnya apalagi Indonesia Liga Indonesia pusing kalau Liga Itali lebih bisa spesifik lagi ya dari prediksi ke-10 aja ya bolonya ada bolonya apakah bolonya akan masuk zona Liga champion berikutnya posisi ke-9 per minggu ini Lazio bakal masuk zona Liga champion tidak akan berikutnya posisi ke-8 Roma bakal masuk zona Liga champion tidak akan posisi ke-7 M Poli bakal masuk zona champion 3-4 berarti zona champion itu peringkat 1-2-3-4 ya dan Poli itu juga tidak akan posisi ke-6 Juventus bakal masuk zona champion oke di prediksi bakal masuk zona champion sementara ini juga Juventus posisinya ke-6 ya di akhir musim sama pendulung diprediksi bakal masuk zona champion berarti kemungkinan 1-2-3-4 juga ya Juventus Pirentina bakal masuk zona champion tidak akan ya Napoli bakal masuk zona champion 1-2-3-4 mungkin 1-2-3-4 mungkin Atalanta bakal masuk zona champion tidak akan Aceh Milan bakal masuk zona champion oke Inter Milan bakal masuk zona champion oke ya berarti di prediksi ini sudah ada 4 tim yang diprediksi bakal masuk zona champion jadi berpotensi juara juga keempat yang saya sebutkan ini yang pertama tentu saja Inter Milan yang kedua Aceh Milan yang ketiganya Napoli yang keempatnya Juventus ya ataupun bisa Juventus ini bakal bersaing sama Atalanta tentu saja ya 1-5 bisa bisa 5 klub dari Liga Itali itu masuk zona champion semuanya 5-5 nya ya seperti seperti saat ini kan saat ini sekarang oh 4 ya sekarang tuh 4 kalau Liga Itali itu 4 kalau Liga Inggris bisa saja 5 Liga Inggris itu bisa 5 ya jadi karena bisa menjuarai dari Epa Cup ataupun Liga Itali juga diambil dari 3 3 dari Kopah dari seri A dan satunya lagi dari Kopahnya jadi juara Kopahnya nah ini yang saya yang kemungkinan bakal menjuarai Skudeto itu adalah antara Inter Milan Aceh Milan Juventus dan juga Napoli ataupun Atalanta bisa ya kalau diambil 5 disini ada Inter ada Milan ada Napoli dan Juventus ada tim merah sama tim putih lagi-lagi ada tim merah ada tim merah ada tim biru maksud saya ya tim biru seperti prediksi saya yang Liga yang sebelumnya ya prediksi Liga Itali prediksi Liga Inggris dan Liga BRI Liga 1 Indonesia prediksinya langsung saja ya Juventus bakal mendapatkan Skudeto tidak akan Napoli bakal mendapatkan Skudeto tidak akan berarti tinggal dua saja nih ada kemungkinan Aceh Milan dan Inter Milan ya prediksinya adalah Aceh Milan bakal Skudeto tidak akan tinggal satu tim lagi berarti oke saya cek juga ya karena sama-sama biru saya tuh memprediksikan yang warna biru lagi Atalanta bakal Skudeto tidak akan Inter Milan bakal Skudeto oke Inter Milan ya lagi-lagi sang juara bertahan ini saya prediksikan bakal kembali meraih Skudeto ya jadi lagi-lagi kali ini saya memprediksikan juara seri A Liga Italia atau mendapatkan Skudeto adalah tim yang berkostum atau warna dasar ada birunya ya walaupun ini sekarang biru hitam setelah kemarin saya memprediksikan juara Liga BRI Liga 1 adalah Persib yang berkostum biru kemudian saya juga memprediksikan Inter Milan yang ada warna birunya untuk kembali mendapatkan Skudeto dan ingat pula juara juara Nation League adalah Perancis warna biru juara Europa League Italia warna biru jangan lupa itu kemarin sebelum prediksi ini oke jadi untuk tahun 2020 nah jadi saya prediksikan untuk unggul warna dasar biru bahkan akan mengungguli di sepak bola ini untuk menjurahi masing-masing negara seperti kemarin yang sudah yang sudah itu kan seperti tadi saya bilang Nation League Perancis biru Europa League Europa League apa Italia ya prediksi Liga BRI saya prediksikan Persib yang warna biru atau ada kemungkinan juga biru yang lain karena saya melihatnya warna dasar biru ada kemungkinan juga biru yang lain biru barat biru tengah ataupun biru timur biru timur berpotensi sekarangnya itu yang BRI Liga 1 Indonesia tiga-tiganya biru tiga-tiganya warna biru itu sangat berpotensi daripada saya memilih warna oran merah ataupun kuning lebih cerah saya lebih berat pandangan mata saya ke warna biru seperti halnya liga-liga lain yang sudah terjadi juaranya ataupun Copa Copa Amerika Argentina yang lebih dekat ke warna biru muda daripada Brazil yang kuning cerah karena Argentina juga kostum keduanya itu adalah warna hampir-hampir biru agak-agak sedikit umut tapi lebih lebih mendekati warna itu daripada yang lain daripada kayak chili ataupun Uruguay ataupun Brazil yang warnanya lebih berbeda sama warna dasar biru itu oke jadi prediksi saya adalah yang masuk liga champion itu di seri A liga Italia itu kemungkinan kalau diambil empat itu adalah posisi keempat nantinya posisi keempat ataupun kelima-kelima nantinya Atalanta posisi keempat Juppentus posisi ketiganya dihuni oleh Napoli posisi keduanya dimenangkan oleh AC Milan rival dari sang juara rival sekota dan Praes Kudeto tahun 2021 2022 nantinya adalah sang Praes Kudeto yang akan menjadi juara seri A Liga Italia 2022 adalah sang juara bertahan Inter Milan dengan warna dasar biru yang akan menjadi juara seperti warna-warna lain yang diprediksikan juga warna biru yang akan menjuarai seri Liga Italia ini ataupun negara-negara lain liga-liga lainnya kenapa saya memilih itu karena melihat saya Inter Milan itu sekarang tampil atraktif di bawah asuhan Simon Injagi bahkan pemilik klub juga langsung memperpanjang kontraknya Injagi berarti kan puas banget kemarin luar biasa ya ini ada Jeko di sana ada gelendang gelendang walaupun kehilangan Lukaku sama Hakimi tidak kehilangan Taji ini Inter Milan menurut saya Jeko itu semakin tua semakin gacor tepat sekali mengambil pengganti Lukaku itu Jeko dari AS Roma Lukaku yang digadang-gadang bakal gacor ternyata melempang di Chelsea Tami Abraham yang pindah ke Roma cukup impresif juga bersama Mourinho justru yang gagal itu Chelsea dengan merekrut Lukaku transfer transfer tiga klub dan tiga negara tiga liga ini Lukaku ke Chelsea gagal Tami Abraham ke AS Roma lumayan Jeko ke Inter Milan sukses berarti yang sukses yang diuntungkan disini adalah Inter Milan yang rugi Chelsea dapat Lukaku yang jarang mencetak bahwa justru harganya yang mahal oke demikianlah prediksi juara seri A atau skudeto seri A itu diprediksi sama saya bakal dimenangkan oleh Inter Milan semoga teman-teman interisti menonton video ini walaupun saya bukan interisti terutunya oke terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa lagi di video berikutnya mungkin saya nanti akan prediksi juga prediksi juara Liga Champion dan juga prediksi juara Liga Spanyol oke thank you see you in my next video sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya bye-bye anyo ngaseo